Hai sih kalau misalnya rata-rata sebulan itu udah ribuan dong ada 1.500 lah kurang lebih itu hari-harinya ya kalau ada pesannya bisa lebih ya itu bayangin jualan roti bisa ribuan fisis perbulannya dengan jualan roti-roti kayak gini nih cantik tuh saran omset berapa sih perbulan kalau misalnya dibakukan lebaran ya sekitar 8-10 juta kalau lebaran bisa sampai 20 juta 15 juta 17 juta deh lumayan banget ya tapi biasanya roti itu aku stop dulu ya terus ke kue kering ya kue kering Halo semua jadi hari ini aku lagi ada di parung panjang aku lagi ada di tempatnya Ibu Sianli ya di sini jadi bu Sianli ini ternyata punya bakery dan udah pakai resep aku dari buku aku ya ibu ya makanya aku langsung aja pengen dateng dan lihat langsung tempatnya Ibu Sianli ini kayak gimana sih dan roti-rotinya ini udah sesuai standar apa belum dan bener-bener udah oke apa belum aku pengen cek langsung dan ngelihat hari ini ya kalau misalnya ada kekurangan atau udah ada lebihnya pasti aku juga langsung kasih tahu info ya biar bakerynya makin laris manis lagi ya dan juga makin bagus yuk kita lihat langsung bakerynya Ibu Sianli nah ini aku langsung perkenalin aja ya ibu namanya siapa Hai nama aku Sianli aku bergerak di bidang bakery and cake nah hari-hari aku bikin roti bikin cake bikin bolu semuanya aku bikin kadang-kadang suka kue basah yang dari SF terus dari semua kuenya dari buku satu buku kedua itu yang bisa motivasi aku untuk bisnis di sini aku di parung panjang ya di parung panjang tuh kalau boleh tahu usianya berapa sih aku usianya lima tiga uh lima tiga keren loh masih semangat ya amin ya lagi masih mau berbisnis tuh ya walaupun misalnya bisnisnya juga walaupun UMKM tapi lengkap nih ya termasuk lengkap soalnya ada riso ada bolu macem-macem gitu ya Nah kalau boleh tahu lagi nih gimana nih bu kaget nggak didatengin nama aku nih ya kaget kemarin pikiran nggak ada ini terus ada ada WA ada yang mau saya Clara mau dateng wah udah seneng banget padahal aku dulu pernah ngomong bisa nggak ya saya kesini ya doa katanya pakai resep apa secara pakai dong aku bilang makanya aku beli yang kedua ini ya pokoknya hari ini langsung aja kita lihat ya bakery nya Ibu Sianli langsung kita kupas tuntas ada apa di sini yuk kita lihat nah bu Sianli aku pengen tanya-tanya nih teman-teman di rumah juga pastinya penasaran awal mulanya apa sih bisa mau terjun ke bisnis bakery karena tuh bisnis begitu enggak gampang iya sebenarnya orangtua aku dulu kue lapis legit Oh perusahaan kue lapis legit zaman aku kecil sama bolu-bolu biasa yang jadul-jadul tapi udah berapa lama sampai seumur saya umur segini kok belum ada nginiin yang apa yang rusin tapi akhirnya aku cobalah awal-awal tadinya bikin bolu kukus terus aku kok bolu kukus bantet-bantet akhirnya aku terus lihat eh di IG kan banyak tuh banyak berdatengan banyak set-set tuh kebetulan kok ini set masih muda kan banyak beberapa kan set masih muda udah bisa bikin begini nah akhirnya nggak tahu dulu kan belum ada buku kalau nggak salah kan apa selama-lama aku lihat eh ada ternyata ada bukunya aku belilah yang buku pertama terus aku cobalah yang kue basahnya terus kayak kue keringnya aku cobain terus bolu-bolunya jadi dari sekian banyak siap nyantolnya ke aku nih iya kenapa nih bu kok bisa ke aku mungkin karena iklan sering dateng kelihatan ya itu juga apa yang bisa jadi bikin ibu tuh langsung kayak wah siap lara iya jadi ya aku lihat masih muda ini juga kan sekarang kan nyaman sekarang banyak sukses orang kan maksudnya masih muda sekarang nggak kayak zaman dulu gitu loh jadi aku lihat yaudah aku pas ada buku kalau aku dateng kan langsung biasanya biayanya mahalkan ya kalau dipanggil sekar kalau buku ya berarti dari aku makanya saudaraku bilang sukses yang lima dia tangannya bisa ya Rivi karena kan ada bakat ya ada logamnya jadi logam berhubungan dengan api jadi masuk juga kalau orang Chinese kan begitu kan kepercayaan begitu makanya jadi ibu Syana ini langsung pengen fokusin di sini ya 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 karena sebelumnya ibunya udah ada pernah usaha juga lapis lagi ya papi-papi aku orang tua jadi penerus nih ya makasih tapi ada satu hal lagi nih aku penasaran kenapa sih eh ibu Syana nih berjuang sampai sesaat ini sampai sebegininya kamu sih yang bisa bikin berjuang aku sih single parent jadi punya anak satu aku umur 34 udah single parent jadi ya harus berjuang sendiri orangtua semua dua-dua orang mahum udah udah nggak ada dari tahun 2003 ya udah nggak ada jadi aku pertama aku kerja kerja di kantor baru pensiun tahun ini Oke jadi tapi tetap aku Sabtu minggu aku kerja bikin roti bikin bolu penghasilan ya berarti penghasilan enggak aku anakku satu buat anak kuliah juga aku kerja terus aku kan di sini beli rumah buat cicilan jadi buat nambah-nambahin Sabtu minggu aku bikin Senen sampai Jumat aku kerja kayak gitu jadi aku ngajuin pensiun kemarin Januari kayak gitu semangatnya dari mana nih Bu kalau boleh tahu ya aku optimisnya karena dipanjangkan untuk makanan kelas tengahnya kan belum ada nih ya aku jadi aku pikir ah cobalah ini roti pasti lakulah karena orang banyak yang bilang aja nasi aja makanan yang bakanan biasa aja di sini makanan enak enggak ada ya sering terjadi saya denger gitu jadi roti pun di sini Rp2.000-3.000 iya jadi kalau orang yang tahu harga begini Rp7.000 enggak kalau yang udah tahu harga enak dia tahu pernah makan di kemol rasa berani walaupun orang sini udah berani walaupun mungkin awalnya kaget kok di sini Rp7.000 di sini Rp2.000 tapi pas dipaduin rasa karena berkualitas beda jadinya jadi dia mereka nggak pakai susu oh namanya air ya air bu mau pesen 100 tapi Rp3.000 punya pakai air aduh saya nggak bisa saya bilang ya kan deh mereka bisa pesen yang lain kan di sini memang kita kelasnya segini tetap itu dengan standar kualitas ya amin tapi kalau misalnya pengen cerita nih ya suka dukanya apa bikin aku dulu pertama sebelum ngeles ke chef ya aku pernah lihat di YouTube aku belajar di YouTube eh jadinya keras gue kayak mau nimpuk kucing aja gue bilang keras gue bilang kok bagaimana ini kok bisa begini makanya pas dilihat kok ada roti aku kebetulan jadi aku belajar lagi belajar lagi pas belajar di resep aku beli bukunya terus gimana berhasil aku berhasil karena kan dari kegagalan yang kemarin aku lihat begini terus dicara-cara-cara gininya biasanya kan karena sama chef nggak nggak datang offline jadi sedikit aku dilihat di YouTube untuk cara dia window pen ya window pen atau gimana jadi aku begitu belajarnya tapi sekarang mah dengan udah bisa ngerti ini dengan buku pun gampang ya karena kita udah pengalaman gagal bangun-gagal bangun terus nah tadi kalau kita ngobrolin duka-dukanya nih ya tadi ya katanya sempat ngelihat dari resep YouTube tapi gagal terus ya pas udah nyontek resep aku baru bisa dapetin yang enak nih ya sekarang kita balik nih sukanya apa nih jual bisnis bakery yang bikin happy gitu kan namanya kita jualan roti bikin roti kan capek ya Bu ya gitu sekali belum lucinya ya enggak belum nanti ngitungin beli bahan belum ini belum itu tapi apa yang bikin happy nih sebagai seorang bisnis bakery aku sih dari hasil aku dari gagal sampai bisa berhasil sampai berhasil empuk dan juga beberapa orang udah ngomong tuh roti sini di sebelah sana tuh enak empuk gitu jadi aku merasa iya merasa Oh ya berarti aku bisa jualan di sini gitu loh memang sih memang kalau kita dipuji dibilang enak dan itu orang sampai repeat order beli-beli lagi ya itu jadi kepuasan ya betul-betul happy jadi semangat yang penting kita melakukan segala hal ini harus positif ya jadi jangan emosi jangan marah-marah jadi kalau marah-marah tuh ini adonan juga enggak enak tuh bener itu enggak boleh enggak boleh marah-marah jadi kalau kita baking iya harus senang happy happy terbukti loh iya jadi kalau happy dengan senang gitu jadinya segala sesuatu dikerjakan enggak berat jadi segala sesuatu jadi hasilnya ini ya benar-benar setuju saya juga nah makanya di sini tadi bener yang diterapin sama Ibu Charlie juga diterapin di baik kita ya dan di aku juga pribadi ya yang pertama kita tuh kalau jualan harus jujur betul-betul ekonomis-ekonomis premium-premium betul jangan dibolak-balik yang premium padahal bahannya ekonomis kedua positif bener ya setuju banget lalu yang ketiga nih yang paling penting sebenarnya kita harus konsisten benar kenapa konsisten jangan sampai hari ini semangat besok enggak ya semangat lagi nanti besok lagi enggak kenapa karena nanti akan berpengaruh di bisnis kita naik turun naik turun customer jadi berasa ya sampai pernah customer aku juga namanya orang kan pengen tahu bener nggak sih nih orang jualan premium kayak Nastar kan pakai Wisman kan aku bener pakai Wisman bener-bener pakai Wisman dicobain eh bener Cisianli enak banget ini memang enggak harga enggak bohongin dia bilang gitu jadi orang tahu kalau Wisman yang aku jujur Wisman aku bilang jadi enggak pernah orang bilang Wisman tapi merek lain ya serasa lain oke itu penting ya ayo sekarang yang paling bestsellernya apa nih disini bestsellernya banyak laku poe keluar terus ini coklat oke aku coklat ini boleh chef cobain coklat nih ya coklat boleh oke oke aku itu coklat ada dua satu ada coklat klasik satu coklat biasa ini coklat keju coklat ini nah ini aja nih ya nah ini harganya berapa nih bukini 7500-an tuh kita bisa lihat ya wih lembut timbang banget tuh aku timbang ini 52 gram udah lembut berseratnya dapet oh ya isiannya juga mantep no ya ini namanya yang coklat keju ya coklat keju tuh kita coba ya empuk-empuk ya sesuatu apa ya sesuatu ya buk makasih makasih yang di parung panjang ya ya langsung aja nyobain ke tempatnya Ibu Sian Li namanya Sian Baikli NK ya ini kalian ready fresh lagi setiap hari ya ya rotinya cuma 7500-an enak empuk lembut bisa juga nih buat snack box ya ya boleh ya kalian punya buat kantoran buat apapun buat makan pagi sama aja kesini pesen karena resepnya juga udah pakai resep aku jadi nggak usah jauh-jauh ke Jakarta masak roti di sini juga bisa pesen roti amin ya terima kasih nah kalau dalam sehari itu bisa sampai berlari seberapa banyak di aku dalam sehari bisa 75 bisa 100 ya jadi pesanan ya pesanan ya ada pesanan ya berarti kalau misalnya rata-rata sebulan itu udah ribuan dong ada 1500 lah kurang lebih ratusan ya itu hari-harinya ya kalau jadi pesanan lebih kali ya lebih itu bayangin jualan roti bisa ribuan fisis perbulannya dengan jualan roti-roti kayak gini nih ya cantik tuh udah ada brandnya lagi gitu ya jadi Ibu Sianli ini juga udah langsung ini udah berarti di jalan berapa 3 bulan 4 bulan jalan-jalan 4 bulan tempatnya di jalan 4 bulan dan udah banyak dicintai nih sama orang-orang parung panjang di sini ya benar tahu ya karena katanya rasa rotinya enak dan mirip sama di mall-mall tapi harganya di bawah mall ya harga di bawah mall alami lagi dan bahannya termasuk bahan-bahan bukan ekonomis nih tapi pakai bahan-bahan premium tuh jadi buat kalian yang mau coba ayo coba biar kayak Bu Sianli juga nih ya dan yang pengen tahu resepnya juga bisa langsung contek di buku aku karena disitu udah jelas banget ada resep-resep roti nah Bu Sianli ini nih kisaran omset berapa sih perbulan prasarat nih kalau misalnya bukan lebaran ya sekitar 8-10 juta kalau lebaran bisa sampai 20 juta 15 juta ada yang lupain banget ya tapi biasanya roti itu aku stok dulu fokus ke kue kering ya karena kalau lebaran momennya tuh kue kering ya karena ovennya udah penuh sama kue kering ya ya bener-bener lumayan banget loh omsetnya hebat-hebat-hebat nah Bu Sianli resep apa aja nih yang udah di re-bag berhasil dan dijual di sini dari resep buku aku ada apa aja udah ibu ini aku resep lebaran kue kering ya kue kering lebarannya ini aku ini banyak yang beli nah terus salgu keju lumer ini aku terus apa Putri salju Putri salju aku coba udah terus nastar original nah ya nastar nastar ini lidah kucing lidah kucing ya udah kucing ini ini Green Tea Green Tea aku coba kalau ini coklat ya ini terus apa nih kalau terus ada ada bolu-bolu ini ini juga nih ini coba ya lebih gampang terus ini bugi sudah pernah aku coba pasar ya ini ya tumpeng ini satu lagi ini centai manis bolu-bolunya tuh ini hari ini tuh depan ada ada jualan bulunya smart market ada ya tuh aku bikin enak lapis legit ya ada nih bolu-gulung nih ini ada bolu-gulung colek-coklat juga ada ada sama roti-roti ya maroti-roti yang tuh ini nah ini juga aku lapis Surabaya lebaran ini laku aku pakai resep ini ya aku yang laku banget kan kalau kering tuh terus ini ini yang ngelapis lebih ya penambah tapi ya kadang-kadang tuh lihat orangnya ya lihat ada ada orang yang berkelas dikit mah berani beli begini ya karena harganya ya harganya niat Bikambun aku pernah coba nah pada dasarnya roti itu yang penting itunya dulu ya chef ya rotinya dulu ya chef ya isi ma apa aja juga bisa ya kayak gini nih nah keju nih yang keju juga ada yang coklat nah ini sosis juga enggak ada aku bikin hari ini juga bikin terus ada roti tawar kesini ya ada roti tawar tapi ya aku berapa hari sekali karena karena takutnya orang nggak mau ya terus jadi rusak kalau roti gini pasti laku ya kayak gini ada roti sobek nih itu kalian bisa lihat satuan ini ini juga enak nih Iya dalamnya kosong tinggal dioles iya 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 gampang ini memang gampang aku lupa dulu susah ini udah ini nanti aku mau memang mau ini nadain nanti gampang bikinnya cepet terus kalau dilihat tuh kayaknya menggugahkan saya beli Nah aku pengen tanya nih sama Bu Sian Lee pasti kan sebelum beli buku aku udah pernah beli buku-buku yang lain kalau menurut Bu Sian Lee buku aku nih pertama buku yang kedua nih ya gimana untuk para pemula ini untuk para pemula sih sangat bermanfaat ya bagian memang usaha bakery itu boleh bisa beli sama Chef Clara nah dengan begini komplit dengan isinya dengan cara-cara bakingnya seperti apa nah ini boleh nih beli begini nih pokoknya resepnya anti-zong ya Bu ya pasti bisa harus semangat harus semangat harus optimis kalau enggak enggak optimis susah nanti karena di buku kedua ini aku udah tulis banget lengkap dari awal sampai akhir gimana cara bikin roti sifon semuanya penjalan ya ada gitu tuh lengkap bluder Bu iya bluder nah bluder aku nanti memang mau lagi-lagi coming soon dah ntar dah pasti bluder ada di palu panjang aku nanti pasti akan bikin ini satu-satu itu nanti aku akan bikin Hai yang aku ribek tadi itu serikaya ya mengenai serikaya kaya tadi udah bicara-bicara maseh nanti aku tinggal dalemin lagi jadi dengan resep ini ya kayak gini dikit dikukus kalau dikukus kan lebih lama tapi nanti kalau misalnya udah ada yang mau pesen beberapa dipajang udah dioles beberapa jangan dioles dulu ya udah habis baru oles lagi taruh gitu ya jadi dia lebih tahan lama Oh gitu ya Oke Oke jadi jangan semua panjang banyak kan udara di paruh panjang ini kan panas iya benar ya akan cepet lebih rusak ya rusak ya betul jadi kita abis pasti gitu jadi serikaya taruh kulkas ya taruh kulkas ya nanti udah mau habis di depan oles lagi panjang lagi oke oke nah tadi kita udah lihat kan sekarang nih bakir-bakirnya busianli kita lihat roti-rotinya dan udah dengerin cerita-ceritanya dari busianli ya sekarang gantian nih busianli ada pesen-pesen apa sih buat semuanya nih ibu-ibu bapak-bapak yang ada di Indonesia yang saat ini mungkin baru banget pengen bisnis bakery tapi belum mulai nih masih takut-takut tetap masih ragu-ragu ada nggak pesen-pesennya ya untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak yang memang mau bisnis kalau udah bisa bikin bakery cobalah untuk bikin karena positif untuk kita berusaha itu pasti ada jalannya dengan cara kita untuk keberanian kita optimisnya kita pasti dilancarkan betul amin dan harus semangat iya harus semangat semangat yang penting satu udah tahu resepnya pasti yang udah mantep gitu ya agak gagal contek aja di buku resep aku pokoknya gampang ya ibu ya kedua udah tinggal mulai aja ya karena kalau kita nggak mulai kita nggak akan tahu hasilnya gimana ya kalau cuman nanti ah besok takut-takut nggak bakal nih bisa jadi ke ibu Siana kali ya bener ya bener ya harus optimis bener harus optimis tapi jangan sampai optimisnya juga ngasal ibu ya karena kita harus bener-bener siapin produk yang terbaik rasanya enak pede juga sama jualannya konsisten fokus pasti laris manis amin ya amin eh yaaay